7 Kebiasaan Ibu Hamil Yang Bisa Bikin Bayi Cerdas Setiap orang tua tentu ingin anaknya menjadi orang yang sukses. Untuk itu banyak ibu yang berusaha meningkatkan IQ bayi bahkan sebelum dia lahir ke dunia. Apa yang dilakukan ibu hamil memang dapat sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang belum lahir. Jadi agar bayi cerdas, ibu bisa mengusahakannya sejak ia masih dalam kandungan lewat kebiasaan-kebiasaan yang terbukti baik untuk perkembangan otak bayi. Lalu apa saja yang bisa dilakukan ibu hamil agar dapat melahirkan bayi yang cerdas? Berikut adalah 7 Kebiasaan Ibu Hamil Yang Bisa Bikin Bayi Cerdas. Yang pertama, Membaca dan Berbicara Kepada Bayi Anda mungkin perlu membiasakan untuk berbicara kepada bayi dan membacakan buku sejak ia masih dalam kandungan. Sebuah studi dalam Proceeding of the National Academy of Skins of the United States of America tahun 2013 menunjukkan, ketika ibu hamil diputarkan rekaman yang menyertakan kata-kata, bayi dapat mengenali kata dan variasinya setelah mereka lahir. Bayi yang paling sering mendengar rekaman memiliki respon terkuat menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa dimulai sejak manusia masih di dalam rahim. 2. Rutin Mengonsumsi Telur Rutin mengonsumsi telur saat sedang hamil dapat membantu bayi mengembangkan kemampuan belajar dan memori yang lebih baik. Ini dimungkinkan karena kuning telur dikemas dengan kolin yang menurut penelitian berbasis hewan di Journal of Neuropisikology tahun 2004 memberikan manfaat untuk mempersiapkan otak bayi untuk kehidupan. Kolin dipercaya mampu mengubah struktur sel otak untuk mendukung perkembangan kognitif. Ini juga membuat sel-sel otak memiliki kapasitas yang lebih untuk menerima informasi. 3. Berolah Raga Olah raga selama kehamilan bukan hanya memberikan manfaat bagi ibu, tetapi juga bagi bayi dalam kandungan. Di akhir latihan tubuh melepaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati yang efeknya juga dirasakan oleh bayi. Olah raga bermanfaat untuk meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk rahim, dan merangsang perkembangan bayi secara keseluruhan. Studi dalam The Skin TV World Journal tahun 2012 menunjukkan bahwa melakukan latihan aerobik saat hamil menargetkan otak bayi, membantu meningkatkan fungsi otak dan pembelajaran spasial pada khususnya. 4. Rutin Mengonsumsi Ikan Konsumsi ikan selama kehamilan dapat membantu meningkatkan skor kognitif bayi dan mengurangi risiko gejala awal autisme. Penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Epidemiology tahun 2016 menemukan, bahwa anak-anak yang lahir dari ibu yang rutin mengonsumsi ikan sebanyak 3 hingga 4 porsi per minggu memiliki skor IQ 2,8% lebih tinggi dibanding anak-anak yang lahir dari ibu yang makan lebih sedikit ikan. Ikan berlemak seperti ikan salmon dan sardin mengandung DHA dalam kadar yang lebih tinggi daripada ikan tanpa lemak. Bagi ibu hamil, DHA dapat mendukung perkembangan otak yang sehat. 5. Berjemur Vitamin D memiliki fungsi penting untuk perkembangan tulang dan jantung bayi yang kuat, dijelaskan dalam laman First Cry Parenting. Jadi pastikan Anda mendapatkan sinar matahari yang cukup karena tubuh menyintesis vitamin D saat kulit terkena sinar matahari. Selain dengan paparan sinar matahari, Anda juga bisa mendapatkan vitamin D dari makanan dan suplemen. Namun jika Anda mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin D, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi suplemen. 6. Mengelus perut setiap hari Sentuhan kasih sayang dari ibu sangat penting untuk pertumbuhan bayi. Dijelaskan dalam laman Kurjoy, bayi dapat merasakan dan mengenali sentuhan setelah usianya memasuki minggu ke-20. Sentuhan juga dapat membantu menenangkan bayi dan mengatur sistem sarafnya. Untuk itu ibu hamil perlu mengelus-ngelus perut setiap harinya setelah kehamilan memasuki usia 20 minggu. Agar lebih rileks pijat menggunakan minyak almon atau minyak lainnya selama 20 menit setiap hari. Dan yang terakhir, hindari paparan infeksi dan racun. Paparan racun seperti timba, kadmium, merkuri, poliklorinasi, bifenil, dan peptisida dapat memicu masalah perkembangan yang serius pada janin. Racun ini dapat masuk ke tubuh saat ibu menyantap sifu dari air yang terkontaminasi racun tersebut. Untuk itu ibu harus menghindari ikan yang dikenal mengandung banyak limbah berbahaya. Infeksi seperti campak jerman dan toxoplasmosis juga dapat memicu kerusakan pada otak janin yang sedang berkembang. Untuk itu ibu hamil wajib menjaga jarak dengan orang-orang yang sedang mengalami sakit menular dan menghindari litter box hewan peliharaan. Itulah 7 kebiasaan ibu hamil yang bisa bikin bayi cerdas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!